Intro Para sahabat Karang-karang Dan juga ikan-ikan yang anda lihat Dalam video ini adalah Pemandangan Dasar laut merah Atau laut teberang Di Mesir Kelihatannya seperti Akwarium Sebenarnya tidak Ini adalah Rahu Yang rasanya terbuat dari kaca Maka orang biasa Dengan masbort Atau rahu kaca Kenapa dibuat dari kaca Atau alasnya terbuat dari kaca Yaitu Untuk memudahkan Para wisatawan Atau turis Mendapatkan Ketua yang jelas Berkaitan dengan Keadaan atau Dasar Dan Dan Yang jelas Merah Dan memang kita lihat Itu sangat luar biasa Kita pun bisa melihat dengan jelas Apa yang terjadi di dasar laut Tidak diizinkan untuk memancing di daerah ini Karena termasuk Wilayah Atau Daerah yang Dilindungi oleh pemerintah Kalau kita Menyaksikan langsung di sana Memangnya Pantainya sangat bersih Sangat terawat Sangat terjaga Ini adalah Kuah dari Tempun Untuk Yang menjawab Yang begitu tinggi Dari masyarakat sekitar Terhadap Pantainya Ada pun Kota-kota yang terdapat Di Posisi Laut Merah Antara lain Ada Gedah Ada Sar Atau Sambesak Ini sudah lama Ada pelabuhan Sudan Dan juga Inglat Lalu negara-negara yang Berbatasan langsung Dengan laut merah adalah Ada negara Mesir Ada Israel Dan Jordania Di sebuah utara Sudan Dan Mesir Di pesisir Barat Arab Saudi Dan Yemen Di pesisir Timur Somalia Djibouti Dan Eritrea Di pesisir Selatan Jadi itulah negara-negara Yang Yang berbatasan langsung Dengan Laut Merah Ada negara-negara Yang Ada di sekitar Laut Merah Gimana itu Gendari Gendari Ini Bapak-Ibu Dari Rebuan Tahun Yang lalu Dari Masa Nabi Musa Laut Ini Ada Di Dalam Al-Kitab Laut Ini Yang nama Laut Merah Atau Laut Tebrau Atau Laut Kolsum Itu Laut Yang Ditulis Di Dalam Al-Kitab Sudalama Bada Menusia Bada Belum O Dari Tari Saya Ap Tari Manusia Tari 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 Kありがとうございます selamat menikmati selamat menikmati